Lur, selamat datang di Ngalor, ngalobu ma horor Ya, apa kabar lur? Sehat-sehat kapeh ya Kalian sehat? Hubungan kalian yang tidak sehat Sebenernya film ini antara ngalor dan ngidul Karena jendrenya itu horor, tapi dibalur sedikit komedi dan drama Masih bingung bedanya ngalor dan ngidul? Coba dicek dulu playlistnya album film Sudah sangat jelas penjelasannya di sana Kali ini kita akan mengalor film sesuai requestan salah satu dari kalian Yaitu Otomas tahun 2013 Siap-siap buat kejutan di akhir film ya lur Bercerita tentang seorang pria yang memiliki kemampuan khusus Apakah kemampuan pria tersebut? Jelas kalian sudah tahu dari judul Tapi kalian belum tahu konflik sebenarnya Sebelum lanjut Cak Suprapto gak tahu sembah yang Monggo sekecaken Yang Iya sayang Di sebuah kota bernama Pico Mundo Seorang pria bernama Otomas menjalani kehidupan yang gak biasa Ayah Ot menuduh ibunya gila karena mempunyai suatu kemampuan Sampai akhirnya ibunya dimasukkan ke rumah saya kejiwa Wah udah gila sih ini bapaknya nih Thomas muarisi kemampuan ibunya tersebut Dan hanya beberapa orang yang mengetahuinya Kalau banyak orang tahu Entar dia dikira gila juga lor Thomas mengikuti seorang wanita bernama Penny Ternyata kemampuan Thomas adalah bisa melihat arwah Dan Penny adalah arwah yang meminta pertolongan Thomas untuk menangkap pelakunya yaitu Harlow Thomas bisa melihat bagaimana Penny mati ketika Penny menyentuh badannya Dan Thomas tahu ada bekas darah Penny di saku Harlow Thomas sudah sangat sering mengalami hal seperti ini Entah kenapa dia selalu merasa bertanggung jawab Dan pasti akan menangkap pelakunya Thomas pun mengejar Harlow yang kabur dari sana Karena kehidupan Thomas selalu dipenuhi orang-orang berbahaya seperti Harlow Thomas jadi belajar bagaimana caranya bertarung Demi bisa mengungkap kebenaran Harlow akhirnya ditangkap Ternyata semua arwah tidak ada yang bisa berbicara Penny yang sudah tenang akhirnya bisa pergi ke dunia sana Lalu datanglah kepala polisi bernama Wyatt Yang tahu kemampuan Thomas Wyatt meminta Thomas untuk melaporkan pelakunya ke dirinya terlebih dahulu Agar lebih efisien dan tidak terjadi kerusakan di mana-mana Tapi bagaimanapun juga Wyatt berterima kasih karena lagi-lagi terbantu oleh Thomas Saat malam hari Thomas yang sedang berjalan sendirian tiba-tiba Cuma mimpi ternyata Thomas bekerja sebagai koki di salah satu restoran Kemudian datanglah mbak-mbak bernama Stormy yang... Alah... Begitu ya Ketika kecil mereka mainan ramah-ramalan Dan ramalan yang keluar adalah mereka ditakdirkan bersama selamanya Beneran dong kejadian Pacaran mereka sekarang lor Dan tiba-tiba Thomas menjuluki makhluk tersebut bodak Thomas pun berpura-pura tidak melihatnya Karena jika bodak tahu Thomas memiliki kemampuan yang bisa melihatnya Bodak akan langsung membunuh Thomas melalui orang lain Sudah sebulan lamanya Thomas gak pernah melihat bodak Bodak tidak bisa membunuh Bodak akan datang ke dunia manusia untuk memakan energi orang-orang jahat yang akan melakukan pembunuhan masal Bukan pembunuhan yang biasa-biasa aja kayak si Penny yang sebelumnya Dan semakin banyak bodak yang mendekat ke orang tersebut Maka akan semakin banyak pertumpahan darah yang terjadi Lalu tiba-tiba Banyak banget bodaknya Thomas pun mengikuti pria tersebut Dan di saat yang sama Sahabat Thomas bernama Faye bercerita jika dia mengalami mimpi yang aneh Dia melihat dirinya dan seorang pria mati Pria yang mati tersebut memakai kemeja berwarna merah dan hitam Serta ada logo bowling di kemejanya Persis seperti mimpi Thomas semalam Faye tidak tahu kemampuan Thomas Tapi Faye yakin Thomas adalah orang yang spesial Faye bertanya apakah dirinya akan mati Thomas pun menenangkannya dan mengatakan jika itu hanyalah mimpi biasa Thomas kembali mencari pria tadi Dan Thomas sempat bertemu dengan Jade Aroah yang suka melakukan hal-hal konyol Virasa Thomas mengatakan keberadaan pria tadi ada di dalam mall ini Dan dia kembali bertemu Stormy yang bekerja sebagai manajer di toko ice cream di sana Lalu pria tadi akhirnya terlihat dan dia masuk ke toko ice cream Stormy yang pastinya juga sudah tahu kemampuan Thomas Membantunya mengecek apa yang dilakukan pria tersebut di tokonya Ternyata dia hanya membeli dua bakat ice cream dan gak ada sama sekali yang mencurigakan Lalu sesuatu yang aneh terjadi Bodak tiba-tiba pergi Seperti kehilangan minat dengan pria itu Padahal seharusnya bodak akan terus mengikutinya sampai kejadian pembunuhan itu selesai Pria itu mampir sebentar ke rumahnya lalu pergi dari sana Thomas pun mencoba masuk rumahnya yang sangat berantakan di mana-mana Sampai akhirnya di salah satu ruangan ada gerbang antara dunia bodak dan dunia manusia Banyak bodak bermunculan Salah satu bodak curiga ada seseorang yang bersembunyi di rumah itu Tapi untungnya Thomas tidak berhasil ditemukan Sambil menelpon Stormy Thomas melanjutkan investigasinya Ada banyak foto dan artikel-artikel berbau kematian dan pembunuhan Ternyata pria tadi bernama Bob Thomas menemukan kalender dengan tanggal 15 yang disobek Dan kemungkinan tanggal itulah Bob merencanakan pembunuhannya Lalu Thomas harus segera pergi dari sana karena ada seseorang yang datang Thomas pun mendatangi Wyatt dan melaporkan adanya kemungkinan pembunuhan massal yang akan dilakukan oleh Bob Lalu datanglah salah satu bawahan Wyatt bernama Eccles bersama kekasihnya Lisette Astaga Selagi Wyatt meminta Eccles mencari informasi tentang Bob Mbak Lisette ini berusaha menggoda Thomas karena Thomas tahu cara memahami wanita Tapi Thomas gak kemakan rayuannya karena dia hanya mencintai Stormy Lalu Wyatt mengatakan jika tidak ada yang mencurigakan dari Bob Semua catatannya bersih Wyatt pun bilang jika Thomas tidak usah terlalu mengkhawatirkannya Sesuai janji Thomas pergi berkencan dengan Stormy di menara lonceng gereja Lalu tiba-tiba Bob mendatangi Thomas Mereka berdua mencoba bersembunyi Tapi Bob berhasil menemukan mereka Thomas melaporkan ke Wyatt yang lagi enak-enak untuk segera mengirimkan polisi ke gereja Sandbar Dan segera menangkap Bob yang sedang merusak fasilitas di sana Tiga jam lagi tanggal 15 dan jika benar Bob akan melakukan pembunuhan esok hari Mereka harus bertindak cepat Seorang pria bernama Oz memberikan kalung baja tebal sesuai permintaan Thomas Untuk apa kalung ini nanti ada penjelasannya lor Lalu Wyatt menelpon Thomas dan mengatakan jika gereja memang hancur Tapi anehnya gak ada satupun sidik jari Bob ditemukan di sana Mereka berdua sampai di Green Moon Bowling Tapi Thomas sudah melihat karyawan di sana tidak memakai kemeja seperti di dalam mimpinya Mimpi yang diakini berkaitan dengan Bob Dan sepertinya itu bukanlah tempat pembunuhannya Tapi ternyata Karyawan di sana baru saja mengganti pakaiannya Thomas langsung menghubungi Wyatt untuk memberitahukan adanya kemungkinan lokasi pembunuhan di Green Moon Bowling Wyatt pun langsung mengirimkan anak buahnya bernama Farner Farner bertanya ke Thomas kenapa dia mencurigai Bob Thomas bilang jika beberapa jam yang lalu Bob sempat menyerangnya Stormy pun sempat bertanya arti tato di tangan Farner Tapi Farner bilang kalau itu bukanlah suatu arti yang penting Lalu mereka berdua pun mendatangi Fai Thomas ingin tahu lebih banyak tentang mimpi Fai Fai pun menceritakan jika di dalam mimpinya ada gemuruh suara supporter bola Pancuran air, lampu berkedip, musik anak-anak dan ada banyak mayat dengan darah di mana-mana Dan ketika Thomas mengecek anak-anak Fai Thomas dan Stormy menyarankan Fai segera pergi dari rumah itu dan jangan main ke tempat bowling Thomas bilang jika bodak di sana hanya ingin mencium bau orang-orang sebelum mereka mati Kali ini Stormy sangat ketakutan kehilangan Thomas Tapi Thomas berjanji akan tetap hidup demi Stormy Lalu mereka berdua mengikuti teriakan seorang wanita Dimana ternyata itu suara dari Lisette yang diserang anjing-anjing dari rumah Bob Meskipun anjing-anjing Bob sudah ditembak oleh seorang pria bernama Kevin Tapi Lisette sudah tewas terlebih dahulu Ternyata ada tanda-tanda Lisette disiksa oleh seseorang sebelumnya Thomas bilang jika dia pernah melihat anjing-anjing itu di rumah Bob Wyatt pun langsung memerintah semua polisi mencari keberadaan Bob dan meminta Farner mengecek rumahnya Lalu tiba-tiba Thomas memberikan kalung baja tersebut ke Wyatt dan meminta dia selalu memakainya Stormy merasa ada yang janggal Apa hubungannya kematian Lisette dengan Bob? Lalu mobil van datang Thomas berfikiran itu adalah polisi yang dikirimkan oleh Wyatt untuk menjaga Stormy Kini Thomas bisa sedikit lega untuk melanjutkan penyelidikannya Tapi saat sampai di rumahnya Thomas melihat ada pistol terjatuh dan pintu salah satu ruangan terbuka Dan ternyata Thomas sepertinya dijebak Pistol dan mayat Bob di rumahnya Artinya ada orang yang ingin membuat Thomas seolah-olah membunuh Bob Thomas gak mungkin nilpon polisi karena pasti dia akan ditangkap dan tidak bisa menghentikan pembunuhan sebenarnya Masalahnya kalau bukan Bob, lalu siapa yang akan melakukan pembunuhan masal? Ya gak lor? Karena mayat Bob sudah sangat dingin dan kaku Thomas teringat perkataan Wyatt Jika tidak ada satu sidik jari pun di gereja Artinya Bob sudah mati saat itu Dan itu hanyalah arwah Bob yang sedang marah Entah siapa yang membunuh Bob Thomas masih bertanya-tanya siapa yang berusaha menjebaknya dan apa tujuannya Thomas pun memindahkan mayat Bob ke sebuah bangunan usang agar tidak ketahuan sementara waktu Dan ketika Thomas sampai di kota kembali Ratusan bahkan ribuan bodak seliweran di jalanan kota Lalu tiba-tiba Wyatt ditembak oleh orang misterius Meskipun kondisinya kritis Tapi kalung baja dari Thomas berhasil menyelamatkannya Karena kasus ini sangat berbahaya Thomas meminta Stormy berdiam diri di rumah Tapi Stormy gak pengen diem gitu aja Dia sangat ingin membantu Thomas Thomas mengecek komputer milik Bob Ternyata banyak artikel tentang pengeboman dan satanisme Sampai akhirnya Thomas mendengar bunyi dari dapur Dan ketika kulkas dibuka Ada tengkorak jari-jari dan gigi manusia Lalu tiba-tiba Thomas yakin Bob marah kepadanya Karena merasa Thomas lah yang bertanggung jawab atas kematiannya Semenjak Thomas menyelidikinya Makin marahlah si Bob ini lor Thomas pun kembali ke mayat Bob Dan ketika bekas luka tembakannya diperiksa Tato itu sama dengan tato milik Farner Thomas pun baru ingat jika arti P.O.D. adalah Prince of Darkness Atau pangeran kegelapan Dimana mereka berdua ini ternyata pemuja setan Pantes aja Farner sempet heran mendengar ucapan Thomas Yang diserang oleh Bob Padahal Bob sudah dia bunuh sebelumnya Thomas memiliki firasat pembunuhan massal Akan terjadi di Mall Green Moon Tempat Stormy bekerja Dan ternyata mobil Farner sudah sampai disana Thomas mendatangi ruang CCTV Dan Farner pun dipukul Tapi ternyata itu bukanlah Farner Melainkan Eccles Ternyata teman Bob ada dua Farner dan Eccles Lisette yang menemukan foto-foto mencurigakan di mobil Eccles Terpaksa dibunuh dengan seolah-olah Membuatnya mati karena kecelakaan Lalu Farner membunuh Bob Karena dianggap sudah ceroboh Thomas akhirnya tahu bahwa selama ini Bodak menipunya Bodak sudah tahu kemampuan Thomas Dan mengalihkan perhatian Thomas ke Bob Bukan ke Farner ataupun Eccles Agar pembunuhan tetap bisa terjadi Lalu Thomas mengambil pistol Eccles Yang dipakai untuk menembak Wyatt Dan hanya ada empat peluru di dalamnya Lalu Fai ternyata berada disana Thomas pun menyuruhnya pergi Dan semua petunjuk di Mimpi Fai ternyata ada di dalam mal tersebut Supporter bola di TV Pancuran air Lampu berkedip Dan musik anak-anak yang berasal dari komedi putar Dan tiba-tiba Ribuan bodak sudah ada disana Orang-orang lari ketakutan Karena ada seorang pria yang membawa senjata Tapi pintu keluar mal sudah dikunci Dan yang terjadi Stormy dan saya Terima kasih Thomas mendatangi toko Stormy Dan melihat Stormy yang sangat ketakutan Lalu arwah Lisette datang Dan mengajak Thomas ke suatu tempat Thomas pun langsung menyadari Jika pembunuhan belum selesai Dan ternyata pria tadi Bukanlah Farner Melainkan Kevin Salah satu rekan mereka Yang bertugas membunuh Lisette Dengan anjing-anjing milik mereka Lalu Lisette menunjukkan sebuah van Yang ternyata berisi Tiga kali Thomas terkena tembakan Thomas membawa van itu Ketempat yang jauh dan sepi Tapi Farner mengikutinya 16 detik lagi Bom meledak Dan yang terjadi Thomas masih selamat Dan Stormy mendampinginya Di rumah sakit White juga berhasil Melewati masa kritisnya Ternyata Farner dan Eccles Sudah menjadi pemuja setan Sejak remaja Dan mengajak Bob Serta Kevin untuk membunuh Hanya karena kesenangan Menurut FBI Jika Thomas tidak mengeluarkan van itu Dari mall 500-600 orang Pasti akan tewas Kini Thomas menjadi pahlawan Di kota itu Wyatt dan istrinya Mengantarkan Thomas Ke sebuah rumah Agar bisa menikmati hari-harinya Bersama Stormy Dan melakukan apapun Yang mereka sukai Sampai akhirnya Stormy ternyata Terkena tembakan Ketika dia Berada di toko aiskrim Thomas selama ini Belum bisa menerima Kematiannya Lalu Wyatt Meminta Thomas Merelakan Stormy pergi Dan bisa hidup tenang Di kehidupan berikutnya Thomas pun pergi Meninggalkan Pico Mundo Untuk bisa lebih banyak Mengungkap kebenaran Dan Buyar Sedih asli Lur endingnya Aku Aku gak kuat sama endingnya Lur Lebai Lebai Tapi emang sedih sih Jadi gitu ya Menjelang akhir film Kepingan demi kepingan Misteri berhasil Didapatkan oleh Thomas Dan komplotannya Ada empat ternyata Sebenernya dari segi konsep Film ini menarik Tapi sangat disayangkan CGI dari bodaknya Rasanya kurang ya Lalu genre-genre Yang saling berseberangan Dari film ini Antara horror Thriller Komedi Dan drama Terkesan digarap Kurang maksimal Tapi meskipun begitu Film ini sangat layak Untuk ditonton Apalagi ada Mbak Stormy Hmm Hmm Kiu Yowes Aku Ichang undur diri Matur Nuwon Dan Seno Itu menyembah setan Dan say yes Untuk klik subscribe Di bawah ini Kiu